Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih Yang kali ini berjudul Ayat Memang Nah cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Nogro Agung yang namanya sudah tidak asing lagi Bagi penikmat pembaca horor di Twitter itu ya teman-teman Ataupun di Karya Karsa Beliau Nantinya kalian juga bisa mengunjungi link Karya Karsa Beliau Ataupun link tweet beliau dan linknya ada di kolom deskripsi video kali ini Yuk daripada kita lama-lama mari kita langsung saja ke ceritanya Dan simak baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Randu Lanang dan juga Randu Wedo Begitu masyarakat sekitar menyebutnya tingginya sekitar 40 meter Lebarnya 8 orang dewasa melingkar saja Belum cukup untuk mengelilingi pohon itu Usianya mungkin sudah hampir ratusan tahun Pak Memangnya Terkait pohon itu ada cerita apa lagi pak? Bapak tidak tahu pastinya Namun jika mendengar cerita dari masyarakat sekitar Pohon itu memang dikenal kerama Ya kamu lihatnya Kayak apa pohon itu leh? Tanya bapak Aku melihatnya seperti gapura pak Seperti batas penanda dari suatu wilayah Nah itu Bapak juga merasa itu sebuah gerbang menuju arah gunung Atau sebaliknya Gerbang menuju arah laut Seperti menjadi pembatas wilayah gunung dan juga laut Pohon tersebut juga dipercaya sebagai penjaga desa sekitar Dipercaya kalau ditembang Akan mendatangkan marah bahaya Pernah diceritakan Ada beberapa orang mendatangi pohon terandu jajar ini Mereka datang sekitar pukul 1 dini hari Ada 6 orang Karena penasaran mereka memotoran 2 pohon itu Namun setelah melihat hasilnya Rumpungan itu Bagat dan sangat ketakutan Karena di foto itu ada penampakan ular sangat rasaksa Dan juga bola api Bapak juga merasa pohon ini adalah gerbang menuju dunia lain Pada yang pertama yaitu 2 kemungkinan Di salah obrolan santai sore itu Tiba-tiba ada bicara bapak berubah Wajahnya menatap langit sore Kota Bahari Angin laut berhembus dengan kencang Membuat pohon mangga di halaman rumah bergoyang-goyang Daun-daun kering berjatuhan mengotori lagi halaman rumah Yang tadinya sudah disapu Pembicaraan kami yang santai Ditemani tepoci gula batu khas kota Bahari Berubah menjadi serius Sebelumnya bapak terdiam Sesaat ratu wajahnya menerawang jauh Posisi duduknya tegak Kaki menyila Dadanya agak membusung ke depan Sayup-sayup aku mendengar lantunan doa Tipis keluar dari perlahan mulutnya itu Beberapa menit aku terdiam Ingin rasanya menanyakan Sesuatu kepadanya Namun aku takut menggagu Nampak jalanan di depan rumah Yang biasanya ramai mendadak Sepi sesaat Aku tidak tahu apakah ini Semua saling terkait Tiba-tiba Bapak menutup matanya Diangkatlah tangannya Sampai depan dada Bapak seperti sedang Memohon doa kepada songholik Doa apa yang diutarakan Aku tidak tahu Sesaat kemudian matanya terbuka Tubuhnya kembali lagi Seperti biasa Kini Bapak menatapku Kum Ini Bapak punya firasat Semoga firasat Bapak Salah ya Aku memicinkan mataku Memangnya Kenapa Pak Kok tiba-tiba Serius begini ngomongnya Nenek munggu Pak dengan Bapak ini Kini menatap ke Depan yang lumayan sangat jauh Nenek Pak Kenapa dengan Nenek Kan sudah tenang di alam sana Jawabku dengan panik Bukan itu yang Bapak maksud Mbak Utimu itu di panjar negara Yang Bapak maksud Kali ini aku terdiem Bahkan Saat ia membuat pikiranku Jauh lebih panik Dari sebelumnya Ternyata Yang Bapak maksud adalah Nenek dari calon istriku Ana Perempuan yang sudah lama sekali Aku pacari Saking lamanya kami berpacaran Seringkali muncul pertanyaan Kepanikah Di setiap acara Keluaran besar Teman-teman juga selalu meledek Dengan membandingkan hubungan kami Dengan usia kredit motor Mobil atau rumah Padahal sejatinya Pernikahan bukan berkara Berapa lama menjalin satu hubungan Ya Berapa banyak harta yang sudah dihasilkan Dan bukan berkara menjawab pertanyaan Yang sering dilontarkan seperti itu Masing-masing manusia akan memiliki Waktunya sendiri Pernikahan adalah proses yang suci Maka perlu dilakukan dengan niat Yang tulus dan juga ikhlas Gum Bapak kok punya firasat soal Acara lamaranmu besok Pertanyaan Bapak membuat aku berpikir keras Bapak adalah orang yang memiliki firasat yang kuat Antalah mungkin itu kelebihan yang diberikan ilahi Ada apa memangnya Pak? Kok tiba-tiba membahas acara besok? Bukannya persiapan sudah selesai semua? Tanya aku cepat kepada Bapak Kita sedang di Purwak Tugung Acaranya besok itu penentuan Penentuan bagaimana? Penentuan aku nikah atau enggak gitu? Iya nih kandung Pak Aku mulai terganggu dengan sikap Bapak Dengarkan Bapak dulu Jangan dipotong kalau orang tua lagi bicara Tegur Bapak kepadaku Besok itu kita datang ke Bajar Negara Seperti memilih datang kedua acara Antara acara lamaranmu Atau tak siyah Mbak Utimu Mendengar Bapak berbicara seperti itu Hatiku langsung gusar Momen yang paling dilantikan Selama bertahun-tahun Kenapa harus berhadapan dengan pilihan yang sulit Namun itu semua hanya firasan dari seorang manusia Ketentuan tetapi yang maha kuasa Yang memegang Sengkaui Urip Ia yang memutuskan Semuanya Bapak Agung tahu Mbak Utim di Panjar Negara senang sakit Tapi kondisinya mulai membaik kok Aku mencoba meyakinkan Bapak sekaligus Menenangkan pikiranku Ya ini kan firasat Bapak Kalau seandainya Yang buruk yang terjadi Bapak minta kamu lapang dada ya Jangan sedih Ikhlas Kita manusia hanya bisa berencana Segalanya sudah diputuskan oleh maha kuasa Ucap Bapak sambil berdiri Dan meninggalkanku Yang masih duduk termenung Mungkin maksud Bapak baik Namun kenapa harus dikatakan Di tengah hal yang ku nantikan sejak lama Hal yang sudah aku tunggu sejak lama Kini perasaanku bercampur aduk Antara bahagia atau harus bersedih Aku tidak bisa membedakannya Dalam hatiku yang paling dalam Kupanjatkan doa Agar semuanya berjalan dengan lancar Mbak Uti Tunggu aku Aku akan datang menempatkan janji Esok paginya kami sekeluarga sudah mempersiapkan Semua hal Hari ini adalah hari dimana aku akan melamar anak Waktu yang ku nantikan sejak lama Hubungan yang dibina sejak awal masuk kuliah Tepatnya di semester 2 Sampai melakukan penelitian bersama dan lulus bersama Di sini kami membuktikan jika hubungan dibawa dengan niat baik Maka akan menghasilkan hal yang baik pula Mungkin Ini hanya alasan untuk mengakhiri hubungan yang sudah membosankan Nyatanya Kami bisa berkolaborasi dalam sebuah penelitian tugas akhir Walaupun jurusan yang kami ambil sangatlah berbeda Perjalanan hubungan kami tidak selamanya mulus tentunya Tapi ya setidaknya dalam waktu yang lama Aku dan juga Ana berhasil memperjuangkannya Dimana mungkin pada saat ya sama Banyak hubungan percintaan yang sudah dijalani bertahun-tahun Namun harus kandas di tengah jalan berakhir dengan menyedihkan Bahkan bisa dikatakan seperti hanya menjaga jodoh orang lain saja Aku bersyukur dengan hubungan yang aku jalani dengan Ana Selalu diberikan kemudahan Dan kelancaran sampai akhirnya Hari ini aku akan melamar Ana Akhirnya seluruh sana saudara pun sudah berkumpul Jumlahnya yang bisa dikatakan lebih dari 30 orang Terdiri dari beberapa keluarga Aku heran Sebenarnya bisa Ya hanya aku dan juga keluarga ku yang bergi ke pacar negara Tapi ya tidak dengan keluarga besarku Yang masih menerapkan mangan-mangan yang penting kumpul Ya apapun kondisinya harus berkumpul Ibaratnya seperti itu Jadi saat mengetahui keponakannya akan melamar seorang gadis Ya mereka akan marah jika tidak diundang atau diajak Aku hanya bisa mengiakan segalanya sudah dipersiapkan Mobil tidak hanya penuh dengan keluarga ku Tapi yang dibawa untuk acara lamaran jumlahnya sudah seperti orang yang mau melakukan prosesi akad nikah saja Dari makanan, buah-buahan, oleh-oleh, sampai keperluan sandang Ternyata semua tidak sesederhana yang ada di pikiranku Gung, jaraknya jauh gak dari Tegal Perjalanannya berapa jam? Tanya Pak Leku Ya lumayan Lek Ya sekitar 4-5 jam lah Lumayan ya Lek, jauh juga Kok bisa dapat calon di tempat sejauh itu ya? Pacaran dari kuliah Lek Kan sudah sering cerita Oh iya ya, maaf lupa Ya maklum Kan kamu sering tuh bawa teman perempuan Tidak kamu pacarin semua tuh? Tanya Pak Lek, meledeku Ngawur Emangnya aku laki-laki apaan? Kami pun tertawa bersama Dan tiba-tiba Bapak datang mengambil kami Ayukung Sudah waktunya Kamu masih ingat pembicaraan kemarin sore kan? Pertanyaan Bapak membuat aku dan Pak Leku terdiam Iya baik Pak Ini semuanya sudah siap kok Tinggal berangkat aja Jawabku Semua orang masuk ke mobil masing-masing Aku berada satu mobil dengan keluarga ku Yang ditemani seorang sopir Tempat pukul 10 pagi Kami semua berangkat menuju Banjarnegara Tidak lupa kami semua memecatkan doa Agar segalanya berjalan dengan lancar Perjalanan pun dimulai Rombongan berjalan secara beriringan Memutuskan untuk kelewat pemalang Saat menuju Banjarnegara Karena untuk mempercepat waktu Namun jalan yang kami lewati Nantinya cukup menantang Tanjakan tinggi turunan yang cukup curam Jalan yang berliku Luas jalan yang tidak pernah cukup lebar Sudah menanti kami semua Kami sebenarnya hanya bisa menggunakan jalur lain Namun jaraknya lebih lama Karena agak memutar Awal perjalanan kami merasakan Ya rasanya sangat lancar Mobil beriringan Dengan rapi melakukan konvoy Dengan kecepatannya stabil Mobil yang keluarga ku tumpangi berada Paling depan Dengan aku sebagai kompasnya Peris pertama diisi oleh sopir dan aku Sedangkan ibu dan bapak Serta adik pertamaku Berada di bangku kedua Bangku ketiga diisi oleh adik keduaku Dan nenek angkat kami Saat mobil melaju beberapa kali Bapak membuka kaca Dan melembarkan satu gengkem beras kuning Ke pinggir jalan Pak Gunanya Buat apa sih pak? Ya kuna itu pak Beras kuning itu Yang bapak sebar Tanya ku disalah berjalanan Ya buat buka jalanku Bukannya jalan udah terbuka ya Mending buat bikin nasi goreng lapa Seletuk adik keduaku Yang memang suka sekali bercanda Bahkan di waktu yang kurang tepat Hah sembarangan kamu itu dek Bapak belum bicara Udah nyerepot aja Tegur ku Ya gitu mas Pocok sembrul Kebanyakan micin Nek ngomong ya Gak onoreme Adik pertamaku Mulai meledek Adik keduaku Sudah Gak usah pada ribut Udah pada gede-gede juga Masih aja suka ribut Tegur ibu Ya wajarkan kami anak laki-laki Kami bertiga Berbicara secara bersamaan Dan kemudian tertawa Kata-kata itu Sering kali dipakai bapak Untuk menormalisasi Sikap kami bertiga Yang sering ribut kecil Aduh argumen Sampai saling ajek Ya karena kami bertiga laki-laki Dalam istilah jawa Jika sebuah keluarga Punya tiga anak Dan semuanya laki-laki Maka disebut Cukit dulit Peras ini berguna Membuat terang jalan Membukan jalan yang kita lewati Menghindarkan kita Dari hal-hal yang tidak kesat mata Yang berniat buruk Sama kita Bapak menjawab pertanyaanku Di awal Dengan tenang Dan tidak lupa Senyum manisnya Percaya tidak percaya Kadang jalan yang kita lewati Bisa jadi banyak Menyimpan misteri Pada waktu sebelumnya Kita tidak pernah tahu kan Sudah berapa kali Terjadi kecelakaan Apakah ada Tumbal proyek Di jalan yang kita lewati ini Fungsi dari beras kuning ini Ya sebagai tameng Agar kita semua terbebas Dari marah bahaya Tipu daya Dan hal-hal yang Tidak terlihat oleh mata Bapak menjabarkan Bapak menjabarkan secara rinci Tentang apa yang beliau lakukan Mengenai beras kuning Aku jadi ingat Dengan suku dayak Ma'anya Ma'anya Atau apalah itu penyebutannya Yang digenal dengan suku dayak Baritu Yaitu Baritu Timur Yang berada di kawasan Kalimantan Tengah Hal yang cukup dikenal Dari suku ini adalah Kekuatan beras kuning Yang kurang bisa Membuat para penjahat ketakutan Setidaknya itu Yang aku baca Dari sebuah artikel Saat ingin tahu Cerita soal Ragam kekuatan magis Yang ada di Nusantara Dan bahkan Di beberapa daerah Beras kuning menjadilah Sangat penting Pada setiap acara Yang sifatnya sakral Bapak Kita dulu sering sekali Kesini ya pak Aku menunjuk Sebuah tempat yang Kamu lewati Yang mengingatkanku Kenangan Saat masa kecil dulu Oh lah iya Itu makam Sheikh Pandanjati Iya ya Sudah jarang Datang kesini sama kamu Terakhir saat Kamu lulus SMK ya nak Emangnya itu Makam siapa pak Tanya adik Keduaku Itu makam Kipandanjati Atau di masa ini Kita menyebutnya Sheikh Pandanjati Beliau merupakan Salah satu Penyebar Islam Di daerah ini Sheikh Pandanjati Diakini Sebagai salah satu Waliullah Yang pernah menjalankan Syiar Islam Semasa hidupnya Dalam sejarahnya Kipandanjati Sendiri adalah Seorang toko Atau pembesar Kerajaan Di Mataram Yang mengasingkan diri Ke daerah barat Tepatnya di Kawasan hutan Pantarbolang Kipandanjati Mengasingkan diri Karena ia dituduh Dan difitnah Telah melakukan Korupsi Dan dihukum Semur hidup Saat berada Di tengah hutan Itulah Kipandanjati Lantas bertemu Dengan Mbah Pantarbolang Seorang Pertapa Sakti Dan mumpuni Karena merasa Iba dan tersentuh Oleh kebaikannya Mbah Pantarbolang Lantas mengizinkan Kipandanjati Untuk tinggal Di rumahnya Sambil berurai Air mata Kipandanjati Pun mulai Menceritakan Kisah hidupnya Yang sedang Didera fitnah itu Sejak itu Mbah Pantarbolang Pun Merasa semakin yakin Kalau Kipandanjati Adalah orang yang Begati Kipandanjati Kemudian Diangkat Menjadi murid Dan dikemblen Dengan bermacam Ilmu Kanuragan Dan juga Budi Pakerti Bersama Murid Mbah Pantarbolang Yang lain Yaitu Kipalintara Kipandanjati Lantas menjelma Menjadi pribadi Yang sangat tangguh Secara lahir Dan batin Jawaban Bapak Membuatku melongo Tempat yang Pernah aku Dan Bapak Kunjungi Adalah makam Orang hebat Dan orang Sepenting itu Ngapun ten pak Itu kan Bapak Dan Mas Agung Waktu syarah Memohon Doa sama Yang ada Di makam tersebut Apa itu Tidak apa-apa Bukannya Kita hanya Memohon Dan meminta Kepada Allah Saja Tanya Tanya adik Pertamaku Le Apa yang Dilakukan Bapakmu Itu adalah Upaya Dalam Mendoakan Leluhur Kita Yang sudah Menyebarkan Banyak Manfaat Di masa Lalu Dan Disarankan Kepada Kita Semua Di masa Kini Bukan Memohon Dan berdoa Pada beliau Yang sudah Dipanggil Sang Holi Salawat Sikir Dan doa Dipanjatkan Itu semua Tujuannya Untuk Mendoakan Semoga Beliau Selalu Diberikan Kebaikan Dan Diberikan Tempat Terbaik Di alam Sana Ibu Menjawab Pertanyaan Adik Pertamaku Dengan Cukup Jelas Enci Bu Paham Aku Sekarang Ini Jawab Adikku Yang sudah Mengerti Akan Apa Yang Dijelaskan Oleh Ibu Pemalang Itu Banyak Cerita Banyak Tempat Yang Tidak Boleh Sembarangan Dilewati Perlu Permisi Tetap Jaga Sikap Sopan Santun Pada Semuanya Timbal Bapak Semua Itu Dalam Arti Yang Warganya Pak Tanya Adik Keduaku Ya Semua Baik Yang Terlihat Dan Juga Yang Tidak Terlihat Jawab Pak Tidak Terasa Mobil Yang Kami Tumpangi Sudah Masuk Kedalam Daerah Kabupaten Pemalang Bahkan Sudah Melewati Banyak Hutan Dan Daerah Di Dalamnya Aku Melihat Pak Sopir Yang Sedari Tadi Diam Dan Fokus Menyetir Kemanapun Mengendarinya Bisa Dikatakan Bagus Jalan Jalan Yang Perliku Mobil Yang Dibawanya Cukup Halus Ya Membuat Kami Merasa Nyaman Saat Berada Di Dalam Kendaraan Pak Sopir Ini Diam Saja Ini Fokus Sekali Pak Aku Mencoba Membuka Pembicaraan Agar Pak Sopir Tidak Mengantuk Eh Iya Mas Kok Seru Ya Ceritanya Tapi Saya Menganggap Itu Semua Hanya Cerita Legend Aja Sih Selama Hidup Saya Tidak Pernah Mengalami Hal-hal Mistis Seperti Yang Sering Diceritakan Orang-orang Di Sekitar Saya Ya Mempercaya Saya Belum Mengalami Ya Memangnya Pak Sopir Pengen Ngalami Tanya Bapak Ya Minta Amit Pak Kalau Bisa Jangan Jangan Sampai Mengalami Hal Yang Tidak Masuk Akal Pak Jawab Pak Sopir Itu Ya Percaya Enggak Percaya Pak Yang Penting Kita Selalu Menjaga Sikap Saja Di Setiap Tempat Tujuannya Kan Baik Kan Kita Tidak Bisa Memangsa Orang Lain Untuk Selalu Percaya Argumen Kita Bukan Begitu Pak Sopir Aku Mencoba Menjahirkan Suasana Ya Biar Tidak Tambah Serius Adik Keduaku Tiba-tiba Berteriak Kencang Dari Bangku Belakang Membuat Rius Suasana Di Dalam Mobil Wayai Apa Tadi Waktunya Untuk Apa Pohon Randu Mas Yang Kemar Itu Aku Senang Kalau Lewat Sini Pasti Ketemu Pohon Itu Gede Banget Itu Pohon Usianya Ya Berapa Ya Pak Tanya Adikku Yang Sang Tertarik Soal Cerita Pohon Besar Tersebut Oh Itu Randu Jajar Ada Yang Menyebut Itu Sepasang Roh Atau Randu Lanang Dan Juga Randu Itu Ya Gede Banget Ya Itu Tingginya Sekitar 40 Meteran Lebarnya 8 Orang Dewasa Melingkar Saja Belum Cukup Buat Mengelilingi Pohon Itu Usianya Ya Sudah Hampir Ratusan Tahun Bapak Belum Pernah Mendengar Sudah Berapa Tahun Usianya Sekarang Yang Jelas Ya Pohon Itu Tentu Sudah Tua Coba Akhirnya Kami Pun Melewati Pohon Tersebut Tidak Lupa Bapak Meminta Tolong Pak Sopir Untuk Membunyikan Klakson Sebanyak Tiga Kali Klakson Disini Sebagai Cara Izin Atau Permisi Jika Melewati Tempat Yang Dianggap Keramat Sebenarnya Tujuannya Juga Sebagai Tanda Ada Mobil Atau Tidak Dari Arah Berlawanan Karena Kondisi Jalan Saat Melewati Pohon Tersebut Meneguk Tajam Berbelok Dan Menanjang Jadi Perlu Hati Hati Jika Melewatinya Jalan Setelah Melewati Dua Pohon Randu Besar Atau Biasa Disebut Randu Cajir Oleh Masyarakat Sekitar Itu Menanjang Tinggi Karena Wilayah Ini Sudah Masuk Wilayah Pegunungan Yang Letaknya Berada Di Tengah Pulau Jawa Jadi Ya Wajar Saja Kita Jangan Jalan Yang Kita Lewat Itu Sekarang Lebih Menanjang Dari Sebelumnya Namun Perjalanan Kami Jadi Ringan Karena Disuguhkan Keindahan Alam Yang Masih Hijau Terbentang Memanjakan Mata Semoga Alam Selalu Dijaga Karena Manfaatnya Akan Lebih Banyak Dinikmati Anak Cucu Kita Nantinya Sampai Saat Kami Melewati Dua Pohon Besar Itu Perjalanan Kami Masih Dikatakan Cukup Lancar Robongan Di belakang Juga Masih Mempertahankan Formasi Konvo Tidak Ada Mobil Saudara Yang Bermasalah Atau Tertinggal Setelah Melewati Pohon Besar Itu Masih Banyak Pertanyaan Yang Ada Di Kepalaku Tanpa Menunda Aku Tanyakan Saja Kepada Bapak Pak Memangnya Terkait Pohon Itu Ada Cerita Apa Lagi Pak Bapak Tidak Tahu Pastinya Namun Jika Mendengar Dari Cerita Masyarakat Sekitar Pohon Itu Memang Dikenal Keramat Kamu Lihatnya Kayak Apa Pohon Itu Tanya Bapak Aku Melihatnya Seperti Kapura Seperti Batas Penanda Dari Suatu Wilayah Nah Itu Bapak Juga Merasa Itu Sebuah Gerbang Menuju Arah Gunung Atau Sebaliknya Gerbang Menuju Arah Laut Seperti Menjadi Batas Wilayah Gunung Dan Juga Laut Pohon Pohon tersebut Juga Dipercaya Sebagai Penjaga Desa Sekitar Dipercaya Kalau Ditebang Akan Mendatangkan Marabaya Pernah Diceritakan Ada Beberapa Orang Yang Mendatangi Pohon Radu Janjar Ini Dan Mereka Datang Sekitar Pukul Satu Malam Ada Enam Orang Karena Penasaran Mereka Akhirnya Memotret Dua Pohon Besar Itu Namun Setelah Melihat Hasilur Fotonya Rubungan Boto Ada Penampakan Ular Rasasa Dan Juga Pulau Api Tutup Cerita Bapak Lah Kayak Gak Ada Kerjaan Aja Jam Satu Pagi Datang Ketempat Itu Rumah Warga Saja Tidak Ada Sawah Semua Kan Di Sekitaran Pohon Itu Malasku Ya entahlah Kadang Ada Juga Manusia Yang Berburu Barang Barang Atau Senjata Yang Mengandung Kekuatan Goib Atau Mungkin Yang Pentingkan Kita Sebagai Manusia Yang Menjadi Bagian Dari Alam Semesta Kan Harusnya Bisa Menjaga Untuk Tidak Mengotori Atau Bahkan Sampai Merusak Pohon Pohon Itu Salah Satu Sumber Kehidupan Sudah Sewajarnya Alam Perlu Dijaga Dan Dilestarikan Agar Kehidupan Berjalan Seimbang Obrolan Saat Ini Membuatku Sedikit Mengalihkan Pikiranku Akan Waktu Yang Terus Berjalan Jika Teringat Kembali Ingin Rasanya Bisa Menghentikan Waktu Sejenak Dalam Hatiku Masih Terus Muncul Pertanyaan Apa Yang Akan Menyambut Kedatangan Kami Saat Tiba Di Desa Calon Istriku Semoga Bukan Berita Duka Aku Tau Bauti Adalah Salah Satu Anggota Keluarga Ana Yang Sering Melanyakan Padaku Kapan Akan Menikahi Cucunya Ya Wajar Saja Beliau Kan Sudah Berumur Ingin Melihat Cucu Terakhirnya Berdiri Bahagia Di Pelaminan Adalah Sebuah Keinginan Yang Sangat Dinantikan Dalam Hidupnya Dalam Usianya Yang Sudah Senja Apalagi Yang Dikejar Dalam Hidup Kalau Bukan Kebahagiaan Cucunya Mobil Melaju Mulai Meninggalkan Pemalak Sekarang Yang Kami Hadapi Adalah Jalan Yang Menurun Sesekali Aku Menyuruh Adik Keduaku Untuk Mengecek Kebelakang Memastikan Tidak Ada Mobil Rumungan Yang Tertinggal Aku Rasa Agak Berlebihan Memang Untuk Acara Lamaran Saja Ada Total Empat Mobil Yang Berangkat Ke Banjar Negara Selama Perjalanan Aku Mencoba Menenangkan Pikiranku Tiba-tiba Ada Telefon Masuk Dari Ana Sudah Sampai Mahanale Masuk Purbalingga Gimana Persiapan Di rumah Sejauh Ini Lancar Saja Kok Aku Deg-degan Ya Aku Juga Tau Ya Gimana Lagi Nuk Gak Dan Mbak Uti Alhamdulillah Semakin Membaik Dari Yang Terakhir Kali Ya Sudah Kamu Hati-hati Ya Jawab Ana Yang Terkesan Menutupi Sesuatu Oh Oke Bilang Sama Mbak Uti Cucunya Lagi Ute Iya Cepat Sampai Aku Kangen Iya Aku Kangen Sama Kalian Semua Sama Mbak Uti Juga Selalu Berdoa Ya Semoga Semoga Semua Berjalan Dengan Baik Amin Aku Tutup Teleponnya Teleponku Aku Tutup Agar Bisa Tetap Fokus Menjadi Kompas Di Perjalanan Ini Aku Menengok Kebelakang Beberapa Orang Di Dalam Mobil Sudah Tertidur Dengan Pulas Tinggal Bapak Saja Yang Masih Sadar Sesekali Membuka Jendela Dan Melemparkan Beras Kuning Dalam Wadah Yang Dikenggam Kata Bapak Beras Ini Sudah Harus Habis Syukur Syukur Bisa Pas Habisnya Saat Sampai Tempat Tujuan Nah Kalian Tentu Saja Pastinya Akan Penasaran Bagaimana Kelanjutan Cerita Ini Karena Ceritanya Berlanjut Atau Bersambung Ke Parti Yang Selanjutnya Nah Untuk Kalian Yang Penasaran Bagaimana Cerita Kelanjutannya Kalian Tetap Terus Nantikan Di Channel Ini Karena Ceritanya Benar-benar Akan Sangat Seru Karena Ini Merupakan Kisah Nyatanya Dialami Ataupun Ditulis Oleh Si Penulis Ini Nah Intinya Jangan Sampai Kalian Ketinggalan Parti Yang Selanjutnya Sekian Terima kasih Kurang lebih Yang Mohon Maaf Jangan lupa Subscribe Ini Lagi-lagi Saya Ingatkan Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Dan Juga Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima kasih Kurang lebih Yang Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih